Hai semua jumpa lagi di channel YouTube Natasha Kitchen semoga hari ini semua penonton Natasha Kitchen diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah di video kali ini saya mau buat penggianan tradisional kalau mau tahu cara buatnya tonton terus ikutin terus videonya sampai selesai ya pertama-tama kita masak dulu sagu mutiara siapkan panci lalu masukkan 1200 mili air kemudian masak sampai mendidih setelah airnya mendidih lalu masukkan 100 gram mutiara kemudian tambahkan setengah sendok teh pasta pandan lalu ini kita masak sekitar 5 menit menggunakan api sedang setelah sekitar 5 menit dimasak lalu matikan api kompor kemudian tutup dan diamkan sekitar 30 menit setelah 30 menit didiamkan ini sagu mutiara nya sudah setengah matang selanjutnya masak lagi sekitar 7 menit tetap menggunakan api sedang setelah 7 menit dimasak kemudian matikan api kompor lalu kita tutup dan diamkan sekitar 25 menit Hai setelah 25 menit didiamkan lalu buka tutup pancinya ini sagu mutiara nya sudah matang kemudian angkat lalu sirap menggunakan air matang setelah itu tiriskan dan sisihkan sebentar selanjutnya siapkan lima biji buah pisang berukuran sedang gunakan pisang yang sudah matang lalu potong-potong untuk jenis pisang sesuai selera ya teman-teman setelah selesai dipotong-potong seperti ini sisihkan sebentar selanjutnya siapkan panci atau teflon lalu masukkan 130 gram tepung beras setara dengan 13 sendok makan 130 gram gula pasir setara dengan 10 sendok makan setengah sendok teh garam kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan rata setelah tercampur rata seperti ini masukkan 650 ml santan lalu aduk-aduk sampai gula larut dan tercampur dengan rata setelah gula larut dan tercampur rata seperti ini tambahkan setengah sendok teh pasta pandan lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata setelah tercampur rata masak menggunakan api sedang cenderung kekecil aduk-aduk terus sampai hangat setelah hangat masukkan pisang yang sudah kita potong-potong sebelumnya lanjut kita masak menggunakan api sedang cenderung kekecil aduk-aduk terus sampai mengental setelah adonannya mengental seperti ini lalu masukkan sagu mutiara yang sudah kita masak sebelumnya selanjutnya aduk-aduk sampai tercampur dengan rata setelah tercampur rata kemudian angkat selanjutnya siapkan daun pisang lalu masukkan 3 sendok makan adonan setelah itu kita bungkus daunnya ini sebelumnya sudah saya bakar sudah saya layukan menggunakan api kecil dan ini daunnya sudah layu tujuannya supaya daunnya tidak gampang sobek ya teman-teman nah untuk daunnya ini tidak perlu diolesin apapun ya lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dibungkus setelah seluruh adonan selesai dibungkus seperti ini lalu masukkan ke dalam wadah atau ke dalam loyang di sini saya kukus bersama dengan loyangnya tujuannya supaya nanti pada saat kuenya matang dengan sangat mudah kita mengangkat kue dari kukusan ya teman-teman selanjutnya ini siap kita kukus dan sebelumnya kukusannya ini sudah dipanasi lalu masukkan loyang yang bersih adonan ke dalam kukusan kemudian tutup kukusan lalu kukus sekitar 20 menit menggunakan api sedang sampai matang setelah 20 menit dikukus ini kuenya sudah matang kemudian angkat dan keluarkan dari kukusan selanjutnya biarkan dulu sampai kuenya benar-benar dingin ya teman-teman nah ini dia jajanan tradisionalnya sudah jadi jajanan tradisional ini buatnya sangat gampang hanya diaduk-aduk rasanya super duper enak super empuk lembut dan sangat gurih ini recommended banget dan harus dicoba ya teman-teman jajanan ini jauh lebih enak jika dimasukkan ke dalam kulkas dan dinikmati dalam saat keadaan dingin ya teman-teman terimakasih karena sudah menonton jangan lupa share like komen dan subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video kami berikutnya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati